Menantu Keluarga Feng Tria muda itu sangat marah ketika dia menegur Holy Lord of Shadows. Adegan ini sangat membekas di hati setiap orang, dan mereka sangat terkejut. Siapa dia? Seorang pemuda yang datang menunggangi seekor naga dan dilindungi oleh seorang suci sudah merupakan sebuah eksistensi yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Mungkin dia adalah putra suci dari tanah suci tertentu, atau mungkin dia adalah putra dari keluarga tersembunyi. Semua ini merupakan misteri bagi semua orang. Mengapa dia memiliki hubungan intim dengan bunda suci dan memiliki seorang putri? Selain beberapa tetua dan dua pelayan cantik, tidak ada yang tahu bahwa King Wu telah keluar. Bagaimana mereka bertemu? Mereka bingung dan tidak mengerti. Melihat anak laki-laki yang marah itu, lalu kembali ke putrinya yang menangis, langsung menghela nafas sedikit. Dia tahu bahwa hati putrinya telah diberikan kepada pemuda itu. Dia tidak habis pikir bagaimana pemuda ini bisa mencuri hati putrinya. Namun, melihat sikap Feng Hao yang gugup, dia cukup puas dengan mendiang menantunya ini. Seorang remaja putra dapat menegur orang suci karena istrinya. Tidak banyak orang yang bisa melakukan ini. Berdasarkan hal ini saja, dia adalah suami yang sangat berkualitas. Suasana hati Holy Lord of Shadows bisa dibayangkan setelah ditegur oleh seorang pemuda di depan ratusan ribu orang. Asteris gemuruh. Aura agung keluar dari tubuhnya, dan tiba-tiba dunia terkejut. Ruang di sekitarnya beriak dengan riak yang terlihat mampu menghancurkan dunia. Hatinya dipenuhi amarah, dan matanya memancarkan cahaya hitam. Dia seperti dewa racun, memandang rendah dunia. Namun, ketika tatapannya secara tidak sengaja melirik ketiga tetua, dia melihat bahwa mereka tenang dan tidak terpengaruh oleh kekuatannya. Hatinya bergetar, dan dia menahan amarahnya. Dia berkata, ini adalah masalah internal gereja bayangan suci. Orang luar sepertimu tidak punya hak untuk ikut campur. Omong kosong. Feng Hao mengutup dan memelototinya. King Wu adalah istriku. Jika itu bukan urusanku, lalu urusan siapa? Hari ini, saya ingin melihat siapa yang berani memaksanya. Saat dia berbicara, star power melonjak keluar dari tubuhnya, beriak dengan lingkaran cahaya. Dia seperti kaisar bintang, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura agung. Anda, petik 2. Holy Lord of Shadows sangat marah setelah dimarahi seperti ini. Auranya naik lagi, dan ruang di sekitar mereka menjadi terdistorsi seolah-olah akan terbelah. Kamu berasal dari kekuatan mana? Apakah Anda mencoba menjadikan gereja suci bayangan sebagai musuh Anda? Melihat ekspresi ketiga lelaki tua itu tidak berubah sama sekali, dia tidak bisa menahan diri untuk menahannya lagi. Dia tahu jika mereka benar-benar bertarung, tidak ada pengikut di bawah ini yang akan selamat. Mereka adalah anggota inti dari sekte setan bayangan gelap, dan mereka mewakili masa depan sekte tersebut. Jika mereka dibunuh begitu saja, itu akan menjadi kerugian yang tak tertahankan bagi sekte tersebut. Oleh karena itu, dia harus menanggungnya. Menjadi musuh dengan gereja bayangan suci. Ketiga lelaki tua itu mengerutkan bibir dengan jijik. Lupakan tentang sekte iblis bayangan gelap saat ini, bahkan tanah suci mistik utara pun, klan Feng dapat dengan mudah menghancurkannya. Wah, apa kamu yakin ingin mempersulit menantu keluarga Fengku? Ketiga tetua itu memelototinya dan memarahinya dengan kasar. Aura penekan mereka menyapu dan memaksa Holy Lord of Shadows mundur beberapa langkah. Kejutan tertulis di seluruh wajahnya. Menantu perempuan dari keluarga Feng. Semua orang tercengang dan tidak tahu apa yang dia maksud. Klan Feng. Klan Feng yang mana? Semua orang memikirkan tentang kekuatan yang cocok, dan setelah beberapa saat, mereka tidak bisa menahan gemetar. Mungkinkah itu klan Feng kota kekaisaran? Seseorang berseru dengan suara gemetar. Dalam sekejap, seluruh penonton terkesiap. Semua tetua agung tercengang, dan kemarahan di wajah Holy Lord of Shadows membeku saat dia menatap ketiga lelaki tua itu dengan takjub. Klan Feng kota kekaisaran. Hati langsung bergetar, dan ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Dia ingat dengan jelas bahwa Momo telah pergi ke suatu tempat bernama Kerajaan Kabut Barat untuk memberi tahu Feng Hao. Bagaimana pemuda dari klan Feng kota kekaisaran ini bisa melakukannya? Feng klan kota kekaisaran adalah raksasa sejati. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan seperti Sekte Iblis Bayangan Gelap. Jika Sekte Iblis Bayangan Hitam adalah seekor serigala, maka klan Feng di kota kekaisaran adalah seekor gajah raksasa. Bagaimana mungkin seekor serigala bisa bertahan hidup hanya dengan sekali hentakan? Momo hampir jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi kepanikan dan wajahnya pucat. Dia sebenarnya pergi untuk merebut istri anggota klan Feng kota kekaisaran. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Pada saat yang sama, rasa kengganan dan bahkan kebencian yang kuat muncul di hatinya. Adapun King Wu, sedikit keraguan muncul di hatinya setelah mendengar ini. Dia ingat bahwa Feng Hao hanyalah keturunan dari keluarga kota kecil di Kerajaan Kabut Barat, dan hanya karena kebangkitannya yang tiba-tiba dia mencapai prestasinya saat ini. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi keturunan klan Feng kota kekaisaran? Holy Lord of Shadows bahkan lebih terkejut lagi, dan di saat yang sama, dia merasa beruntung. Untungnya, dia tidak banyak bicara karena dia peduli pada lelaki tua ini. Kalau tidak, jika dia menyinggung klan Feng kota kekaisaran, maka mungkin Sekte Iblis Bayangan Gelap akan mencapai akhir. Namun, ketika dia memikirkan masalah di depannya, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Hah! Melihat efeknya, ketiga tetua itu mendengus puas. Ini juga merupakan keuntungan dari keluarga yang kuat. Ketika keturunan keluarga keluar, mereka dapat mengandalkan nama keluarga dan tidak ada yang berani menindas mereka. Sama seperti sekarang, atas nama klan Feng kota kekaisaran, seluruh Sekte Iblis Bayangan Gelap, dari Holy Lord hingga para murid, tidak berani bertindak. Astaga! Feng Hao melirik Holy Lord of Shadows dengan acu-ta-acu, berdiri, dan melompat, mendarat di depan King Wu. Wu Er, aku minta maaf. Aku datang terlambat dan membuatmu menderita. Melihat wajah kuyu, pipi kurus, dan mata merah dan bengkak, mata Feng Hao penuh rasa bersalah dan kelembutan. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan dengan lembut menghapus air mata di wajah lembut dan cantiknya. Namun, air mata King Wu tidak bisa dihentikan sama sekali. Sebaliknya, mereka menjadi semakin intens, menyebabkan Feng Hao menjadi sedikit bingung. Dia meminta maaf lagi dan lagi. Dia tidak memiliki sedikitpun sikap mengesankan sebelumnya. Sebaliknya, dia seperti anak kecil yang membuat marah pacarnya. Hatinya kacau dan dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Ia tahu betul bahwa King Wu adalah wanita dengan karakter yang kuat. Dia tidak akan menyerah pada apapun. Sekarang, melihat sisi rapuhnya, hati Feng Hao sangat kesakitan hingga tercekik. Dia menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat, seolah dia ingin menggosokkannya ke tubuhnya. Adegan ini membuat hati seluruh wanita yang hadir berdebar-debar. Bukankah suami seperti ini dambaan semua wanita? Seketika mereka merasa iri. 722. Mencari pemukulan. Anak ini. Melihat ini, ketiga lelaki tua itu mengelus janggut mereka dan memperlihatkan senyuman di wajah mereka. Dari kejadian ini, dia tahu kalau pemuda ini sangat setia. Dia percaya bahwa meskipun dia tidak ikut bersama mereka, pemuda ini akan menerobos masuk dan membuat keributan tanpa ragu-ragu. Orang-orang dari sekte setan bayangan gelap saling memandang. Apakah gadis suci mereka akan direnggut? Gadis suci setiap generasi mengendalikan teknik dan rahasia racun paling kuat dari sekte iblis bayangan hitam. Jika bocor, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ketika mereka melihat Holy Lord of Shadows mengerutkan kening, mereka semua menundukkan kepala. Bahkan jika mereka tidak mau, bisakah sekte iblis bayangan gelap melawan keluarga Feng Kota Kekaisaran? Ini tidak diragukan lagi mendekati kematian. Oleh karena itu, Holy Lord of Shadows kini terjebak dalam dilema. Dia tidak tahu bagaimana menangani masalah ini. Apakah keluarga Feng Kota Kekaisaran mengandalkan metode semacam ini untuk merampok orang lain? Suara suram terdengar di telinganya. Feng Hao sedikit terkejut. Dia menoleh dan melihat ekspresi ganas Mo Wu. Matanya sedikit menyipit. Dia sangat tidak rela. Selama dia memiliki Holy Maidan, dia bisa menjadi Holy Lord masa depan. Tapi sekarang setelah gadis suci direnggut, dia harus melatihnya lagi. Ketika saatnya tiba, apakah dia masih punya kesempatan? Oleh karena itu, dia harus melakukan segala yang dia bisa untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa membiarkan siapapun merebut gadis suci itu. Kata-katanya langsung menarik perhatian semua orang. Setiap orang memiliki reaksi berbeda. Ketiga tetua itu mendengus dengan nada menghina. Di dunia di mana yang kuat dihormati, tinju terkuat adalah hukum. Sesederhana itu. Kata-katanya tidak diragukan lagi agak kekanak-kanakan dan bodoh. Holy Lord of Shadows dan Lansun sedikit terkejut ketika mereka melihat ekspresi garangnya. Apakah ini masih Mowu yang lembut dan murah hati dari sebelumnya? Ekspresi histerisnya membuat wajah kedua orang itu menjadi gelap. Orang ini mungkin tidak sehebat kelihatannya. Merampok orang lain. Bibir Feng Hao melengkung menjadi senyuman menghina. Ayo pergi. Dia memegang King Wu dan hendak terbang ke langit. Dia merasa jijik untuk menjelaskan apapun kepada orang seperti ini, karena ini adalah markas besar sekte bayangan gelap, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Berhenti. Mowu menguatkan hatinya dan berdiri di depan Feng Hao dalam sekejap. Dia meraung, dia sudah bertunangan denganku, kamu tidak bisa membawanya pergi. Bertunangan. Mendengar ini, wajah Feng Hao langsung menjadi gelap. Matanya sedikit menyipit, memancarkan cahaya berbahaya. Dia membiarkan King Wu berdiri kokoh dan bergerak, menyapu di depannya. Kamu mau mati. Kitab suci pembekuan darah beredar perlahan dan aura agung keluar dari tubuhnya. Hal ini menyebabkan Mowu mundur beberapa langkah dan wajahnya menjadi semakin pucat. Kamu terlalu lemah. Kamu tidak memenuhi syarat. Sudut mulut Feng Hao melengkung tinggi, dan suara yang agak lucu keluar dari mulutnya. Secara alami, dia bisa melihat latar belakang Mowu. Seorang master racun tingkat surga di puncak alam beladiri memang berada di level orang suci. Jika itu terjadi dua bulan lalu, Feng Hao memang tidak berdaya menghadapi musuh yang begitu kuat. Namun, saat ini dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Mowu. Anda, wajah Mowu memerah dan matanya merah. Dia meraung, kamu hanyalah parasit yang bergantung pada keluargamu untuk mencari nafkah. Apa hakmu untuk berbicara denganku? Menurutnya, Feng Hao hanyalah yang mulia bela diri biasa. Oh, mendengar ini, Feng Hao tidak marah. Sebaliknya, tatapannya menjadi lebih ceria. Tentu saja, dia tahu tujuan pria di depannya ini, tapi... Ini juga yang dia butuhkan. Orang ini pasti berperan dalam pernikahan paksa King Wu. Apalagi dia juga perlu melampiaskan amarah di hatinya. Siapa yang tahu bahwa orang ini benar-benar akan datang ke rumahnya? Waktu yang tepat untuk berlatih. Lawan di puncak alam mulia bela diri dengan kemampuan racun tingkat surga tidaklah buruk. Jadi, kamu ingin berkompetisi? Feng Hao bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya. Jika kamu berani. Mowu bersuka cita di dalam hatinya. Ketika Feng Hao tertipu, dia meninggalkan kata-kata ini dan melompat menuju arena. Ha! Feng Hao menatap King Wu dengan pandangan meyakinkan, lalu melompat dan mendarat di arena. Keduanya berdiri di atas arena dan langsung menarik perhatian penonton. Ketika mereka dengan hati-hati mengukur Feng Hao, mereka semua sedikit terkejut. Seseorang tanpa atribut. Ketiga tetua, yang awalnya sedikit marah, sekarang mengerti apa yang dipikirkan Feng Hao. Mereka langsung memandang arena dengan penuh minat. Dia tidak mempedulikannya, yang membuat Holy Lord of Shadows menghela nafas lega. Ini seharusnya menjadi hal yang membahagiakan, tapi entah kenapa, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia merasa bahwa pemuda ini tidak sesederhana kelihatannya, tetapi dia tidak dapat melihat petunjuk apapun. Adapun King Wu, emosinya perlahan menjadi tenang di bawah kata-kata penghiburan lansun. Ketika dia mengetahui bahwa budidaya Feng Hao telah maju ke tahap kedua dari alam yang mulia bela diri, mulut kecilnya terbuka sedikit dan ekspresi tidak percaya muncul di matanya yang berkaca-kaca. Itu baru kurang dari setahun. Dia ingat bahwa ketika dia pergi, Feng Hao hanya mengandalkan kristal ganjil untuk maju ke puncak alam leluhur bela diri. Tapi sekarang, dalam waktu kurang dari setahun, dia telah maju dari puncak alam marsial leluhur ke puncak alam mulia bela diri. Kecepatan ini, yang seperti terbang, sulit diterimanya. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Hatinya penuh keraguan, dan dia tidak tahu bagaimana Feng Hao melakukannya tidak peduli seberapa keras dia memutar otaknya. Meskipun dia tahu bahwa fisik Feng Hao sangat istimewa, bahkan energi semacam itu tidak dapat dibandingkan dengan energi ilahi, bukan? Siapa yang pernah mendengar tentang fisik ilahi yang mampu maju dari puncak alam leluhur bela diri ke puncak alam mulia bela diri dalam setahun? Bang! Senyuman dingin terlihat di sudut mulut Feng Hao. Dia menginjakan kakinya ke tanah dan sosoknya bangkit. Dia mengaktifkan kitab suci kondensasi darah dan kekuatan bintang menyembur keluar. Dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke arah Mou. Pergi ke neraka. Wajah Mou ganas, dan dia langsung menggunakan energi racun tingkat surga. Tiba-tiba, naga beracun yang sangat bau mengembun di telapak tangannya dan langsung menukik ke arah Feng Hao. Bang! Feng Hao langsung mengabaikannya dan mengangkat tinjunya dan menghancurkannya. Dengan satu pukulan, kepala naga beracun itu hancur berkeping-keping. Seluruh naga beracun itu runtuh dan energi beracun meluap ke segala arah. Melihat Feng Hao diselimuti oleh energi beracun, Mou senang, tapi kegembiraannya segera berubah menjadi keheranan. Bang! Setelah suara teredam, hidung Mou roboh, dan tubuhnya terlempar tinggi ke udara dengan kekuatan yang sangat besar. Darah muncrat, dan masih ada sedikit keraguan di matanya. Mengapa energi beracun itu tidak bekerja? 723 Bang! 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 Suara teredam bergema di seluruh arena. Hati semua orang bergetar seiring dengan suara yang teredam. Semua murid sekte setan bayangan gelap memandang Mou, yang sepertinya tidak bisa membalas. Mata mereka dipenuhi keheranan. Pemuda tanpa atribut ini sebenarnya mengabaikan energi racun tingkat surga milik Mou. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya perak, seperti dewa perang bintang, dia berjalan melewati kabut racun yang sangat bau seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Dia mengabaikan energi racun yang tersisa di sekitarnya. Energi racun tingkat surga sebenarnya tidak mempengaruhinya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Mata semua orang membelalak keheranan. Energi racun tingkat surga sebanding dengan sane energy. Hanya energi di atas sane energy yang dapat menahannya tanpa terkorosi. Bagaimana pemuda tanpa atribut unsur ini melakukannya? Mereka tidak dapat memahami atau memahaminya. Itu hanya energi racun. Sudut bibir ketiga lelaki tua itu membentuk senyuman menghina. Meskipun mereka tidak tahu berapa banyak kartu truf yang dimiliki Feng Hao, dia bisa mengabaikan energi racun tingkat surga hanya dengan kekuatan bintang. Mungkinkah dia menjadi ahli pengobatan tingkat surga? Yang lain berpikir ke arah ini. Bagaimanapun, apa yang diungkapkan Feng Hao hanyalah energi biasa. Ketika ahli racun tingkat surga bertemu dengan ahli pengobatan tingkat surga, ahli racun ditakdirkan untuk menemui akhir yang tragis. Melihat Mou, yang ditendang di arena, wajahnya berubah bentuk dan giginya berterbangan kemana-mana, semua orang mengheningkan cipta untuknya. Dia telah menyebabkan kehancurannya sendiri. Belum lagi raksasa di belakang pemuda ini, bahkan dia sendiri mendapat perlindungan dari seorang sage. Bagaimana bakatnya bisa biasa saja? Bang! Pukulan lainnya mendarat dengan keras di sisi kiri wajah Mou. Wajahnya amruk dan gigi terakhirnya tanggal. Darah berceceran di mana-mana saat dia mendarat di kejauhan. Setelah berguling lebih dari 10 meter, matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Hingga dia pingsan, dia masih tidak mengerti mengapa pemuda ini kebal terhadap energi racunnya. Hanya King Wu dan Mo yang jelas tentang hal ini. Bagi seseorang yang mungkin merupakan apotekar peringkat surga, tidak peduli berapa tingkat racunnya, baginya, itu hanyalah awan yang berlalu begitu saja. Siapa lagi yang mengira aku tidak memenuhi syarat? Mata Feng Hao tajam saat dia mengamati kerumunan. Suara dingin dan kejam perlahan keluar dari mulutnya, mengejutkan semua orang. Tidak ada satupun murid yang berani memprovokasi dia. Lelucon yang luar biasa, bahkan jenius nomor satu dari generasi muda, Mo Wu, tergeletak di tanah. Bukankah mereka akan meminta pukulan jika mereka naik? Dia masih memiliki kesadaran diri. Heh. Feng Hao mendengus pelan ketika dia melihat banyak pasang tatapan mengelak. Baru setelah itu, dia melompat dari panggung. Dengan sembarangan menyapukan pandangannya kesekeliling, dia melihat pria kurus itu berdiri di samping. Sedikit terkejut, senyuman lucu terlihat di sudut mulut Feng Hao saat dia berjalan menuju pria kurus itu. Seketika, lelaki kurus itu menjadi agak gugup. Apakah kamu pernah bertengkar dengan pria itu sebelumnya? Feng Hao berhenti ketika dia berada satu meter dari Mo Wu. Dia menunjuk ke arah Mo Wu yang tidak sadarkan diri di arena dan bertanya pada pria kurus itu. Ya. Pria kurus itu tidak mengerti, tapi dia tetap mengangguk. Heh. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman misterius saat dia berkata dengan lemah, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda telah diracuni. Terlebih lagi, ini adalah racun yang fatal. Anda akan mengetahuinya setelah Anda dengan hati-hati merasakan organ dalam Anda. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju King Wu yang berada di tangga. Melihat punggung Feng Hao saat dia pergi, pria kurus itu diam-diam menutup matanya dengan ragu. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dengan wajah pucat. Melihat Mo Wu yang tidak sadarkan diri, matanya dipenuhi amarah. Dia bisa merasakan ada lapisan gas hitam yang hampir tak terlihat di atas organ dalamnya. Apalagi, organ dalamnya terus-menerus terkikis. Kecepatannya sangat lambat dan hampir tidak terlihat. Jika bukan karena pengingat Feng Hao, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Melihat pemandangan ini, semua orang mengerti apa yang terjadi. Orang munafik, benar-benar penjahat. Di depan orang lain, Mo Wu selalu sopan dan murah hati. Namun, semua ini hanyalah ilusi. Karena orang-orang ini tidak dapat mengancam keberadaannya, dia tidak peduli sama sekali. Namun, jika mereka membuatnya merasa terancam. Hati semua orang bergetar pada saat bersamaan. Jika penjahat seperti ini menjadi guru suci sekte iblis di masa depan. Pada saat ini, tidak hanya para tetua, tetapi wajah Lansun dan Holy Lord of Shadows juga menjadi sangat suram. Mereka sepertinya tiba-tiba mengerti mengapa beberapa murid berbakat di sekte suci meninggal tanpa alasan sebelumnya. Ketika Mo Wu bangun, dia merasa pandangan semua orang padanya telah berubah. Gairah dan ketakutan yang semula kini telah berubah menjadi kebencian. Bajingan. Seorang lelaki tua bergegas turun dari platform tinggi dan menamparnya ke tanah. Kemudian, dia menggendongnya dan pergi dengan cepat, meninggalkan kerumunan yang mencemoh. Adapun Feng Hao, dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal dari sekte iblis bayangan. Terlebih lagi, dia percaya bahwa orang ini pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Wu Er, ayo pergi. Setelah menaiki tangga, dia tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya ke arah King Wu. King Wu sedikit ragu dan menatap Lan Sun yang berdiri di sampingnya. Mau tak mau dia terkejut ketika melihat kegembiraan dan semangat di mata ibunya. Namamu Feng Hao, kan? Lan Sun meraih tangan King Wu dan berjalan menuju Feng Hao. Dia bertanya sambil tersenyum. Anda. Melihat wanita yang terlihat agak mirip dengan King Wu ini, Feng Hao sedikit terkejut dan berkata tanpa berpikir. Aku ibunya. Menurutmu aku ini siapa? Lan Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan memarahi dengan lembut. Menantu laki-laki ini bahkan tidak mengenal ibu mertuanya. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa orang yang hadir pun tak kuasa menahan tawa, terutama ketiga lelaki tua tersebut, yang langsung nyengir dan tertawa terbahak-bahak. Mendengar tawa ketiga lelaki tua itu, rasa dingin di wajah Feng Hao menghilang. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh rasa malu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Masalah ini sangat memalukan bahkan iblis berwajah dingin pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Ayo pergi, aku akan membawamu ke istana perawan suci. Lan Sun tidak mempedulikan apapun dan menarik King Wu ke kejauhan. Pria ini memang suami yang berkualitas, tapi bukan menantu yang berkualitas. Mengaum. Naga hitam kecil itu menengada ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Tubuhnya yang besar dengan cepat menyusut dan langsung menuju ke lengan Feng Hao. Ketiga lelaki tua itu, iblis, dan Feng Hao mengikuti di belakang Lan Sun dan berjalan menuju istana perawan suci. Tidak ada yang berani menghentikan mereka, meninggalkan Holy Lord of Shadows dan yang lainnya berdiri diam. Tidak ada yang menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Setelah sandiwara ini, Mou tidak akan pernah bisa menjadi putra suci lagi. Membubarkan. Kata penguasa suci bayangan dengan putus asa. Kemudian, dia berjalan ke kuil bayangan bersama para tetua. 724. Mengenali putrinya. Di Saintes Mansion, di lautan bunga, kupu-kupu berwarna-warni berterbangan dan bermain di antara bunga. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan aromanya menyebar hingga ribuan mil. Begitu kelompok itu tiba di pintu masuk, King Meng kecil berlari keluar dan berteriak, apakah Paman Sue Yu ada di sini? Sebelum King Wu pergi, dia memberitahunya bahwa Feng Hao akan datang menjemputnya dan memintanya untuk tidak meninggalkan rumah orang suci. Namun, yang berdiri di depannya adalah seorang pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia penuh keraguan, tapi dia merasa pria aneh ini agak familiar. Paman Sue Yu. King Meng kecil memiringkan kepalanya dan bertanya dengan ragu. Pada pria ini, dia melihat bayangan Paman yang ceroboh itu. Adapun dua pelayan cantik yang mengikuti di belakang, mereka agak bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, terutama ketika King Meng kecil menelpon Feng Hao Sue Yu. Mereka semakin bingung. Bagaimana mungkin pemuda tampan di depan mereka ini adalah pria ceroboh Sue Yu. Perbedaan keduanya terlalu besar. Menger kecil. Dengan senyuman di wajahnya, Feng Hao mengubah suara Sue Yu dan perlahan berjalan menuju gadis kecil itu. Ini benar-benar Paman Sue Yu. Begitu dia mendengar suara yang sangat familiar ini, King Meng kecil langsung berteriak kaget. Suaranya mengungkapkan rasa tidak percaya. Suara familiar, aura familiar, dan wajah asing. Untuk sesaat, dia tidak bisa berbalik. Lalu, wajah Feng Hao perlahan mulai berubah. Setelah beberapa saat, wajah kasar muncul di depan semua orang. Itu persis seperti penampilan Sue Yu. Paman Sue Yu. Gadis kecil itu tidak ragu-ragu lagi. Dia membuka lengannya dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Feng Hao sambil menangis. Meskipun gadis kecil itu tidak tahu apa yang terjadi, melihat King Wu telah mengabaikannya selama beberapa bulan dan penampilannya yang linglung membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sekarang dia melihat Feng Hao, dia langsung melampiaskan keluhan di hatinya. Untuk sesaat, dia menangis keras, mengolesi ingus dan air matanya pada pakaian Feng Hao. Menger kecil, jadilah gadis yang baik. Sekarang sudah baik-baik saja. Bukankah Paman Sue Yu mu ada di sini? Feng Hao menghibur gadis kecil itu dengan lembut, tetapi itu tidak banyak berpengaruh. Alhasil, dia kembali kacau balau. Hati King Wu berdesir saat melihat penampilannya yang bingung. Hatinya yang sedingin es dipenuhi kehangatan saat perlahan mencair. Adapun kedua pelayan itu, mereka tercengang. Pemuda tampan ini sebenarnya adalah pria berotot ceroboh yang sebelumnya. Faktanya, lansunlah yang merasa paling dirugikan. Pria ini telah melahirkan keponakan sebesar itu dengan putrinya sendiri, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Namun, dia juga curiga. Bagaimana hubungan keduanya? Dia tidak bisa mengerti. Paman Sue Yu. King Meng kecil merintih dan perlahan berhenti menangis. Dia menatap Feng Hao dengan mata berkaca-kaca dan ekspresi serius di wajahnya. Di masa depan, bisakah King Meng memanggil Paman Sue Yu sebagai ayah? Begitu dia mengatakan itu, semua orang memandang Feng Hao dan King Wu, mata mereka penuh keraguan. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao, sebaliknya, merasakan pangkal hidungnya masam dan matanya memerah. Dia melirik King Wu, yang tidak jauh, dan melihat King Wu menganggup tanpa ada yang menyadarinya. Segera, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sambil tersenyum, dia menganggup dengan berat. Tentu saja, karena aku ayah Little Meng R. Ayah. Little Meng R melemparkan dirinya ke pelukan Feng Hao lagi dengan mata merah. Dia meraih pakaian Feng Hao erat-erat dengan kedua tangannya, seolah dia takut Feng Hao akan melarikan diri. Haha. Feng Hao tertawa terbahak-bahak saat air mata muncul di matanya. Dia mengambil Little King Meng dan berputar di tempat. Segera, gadis kecil itu terhibur olehnya dan tawa besar dan kecil terdengar. Setelah itu, King Meng kecil menarik Feng Hao dan berjalan menuju kebun obat di dekatnya. Keduanya bermain kupu-kupu dan tertawa terus-menerus. Melihat pemandangan ini, mata King Wu berkaca-kaca. Hanya mereka berdua yang tahu apa yang terjadi di antara mereka. Tidak ada orang lain yang tahu, tapi tidak ada yang bertanya tentang prosesnya. Lagi pula, sudah ada akhir yang sempurna, bukan? Tetua, silakan masuk. Lansun menarik King Wu dan berkata dengan sopan kepada ketiga tetua. Kelompok itu berjalan ke ola. Di dalam kuil bayangan. Holy Lord of Shadows menutup matanya dan merenung. Para tetua pun duduk di kursinya masing-masing dengan hati-hati. Adegan itu sangat sunyi. Apa yang kita lakukan sekarang? Setelah sekian lama, Holy Lord of Shadows membuka matanya dan bertanya dengan samar. Jika nyonya suci diculik, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte setan bayangan gelap. Namun, mereka tidak mampu menyinggung keluarga Feng di kota kekaisaran. Oleh karena itu, ketika Holy Lord of Shadows menanyakan pertanyaan itu, semua tetua tetap diam. Tidak ada yang bersuara. Apa? Apakah kalian semua bisu sekarang? Mata Holy Lord of Shadows tajam saat dia mengamati kerumunan. Nada suaranya berangsur-angsur menjadi dingin. Saat itu, orang-orang ini telah memaksa putrinya, dan mereka semua membenarkan diri mereka sendiri. Sekarang mereka harus memikul tanggung jawab, mereka semua bisu. Para tetua hanya bisa menahan amarahnya dalam diam dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Siapa yang tahu bahwa King Wu adalah menantu keluarga Feng di kota kekaisaran? Jika mereka tahu, mereka tidak akan berani memaksakan pernikahan meskipun mereka diberi seratus nyali. Yang aneh adalah, karena King Wu tidak mau, kenapa dia tidak mengatakannya dengan lantang? Mereka juga sangat bingung tentang hal ini. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Pernikahan telah dipaksakan, dan mereka telah menyinggung perasaannya. Jika keluarga Feng benar-benar ingin melanjutkan masalah ini, mereka bergidik memikirkan hal itu. Maka hanya akan ada satu akhir untuk sekte bayangan Suci, kehancuran. Oleh karena itu, yang harus mereka pertimbangkan sekarang bukanlah bagaimana membuat Bunda Suci tetap tinggal, tetapi bagaimana membuat keluarga Feng tidak melanjutkan masalah ini. Menempatkan dirinya pada posisi mereka, jika hal seperti itu terjadi padanya, dia juga tidak akan dengan mudah memaafkannya. Mereka tidak mengenal orang-orang dari keluarga Feng, tapi... Ya Tuhan, menurutku yang paling penting saat ini adalah menstabilkan emosi nyonya Suci. Kalau tidak, seorang tetua berdiri dan berkata dengan suara rendah. Bagaimana? Nada suara Holy Lord Oksados menjadi lebih dingin saat dia menatapnya dengan mata menyipit. Orang-orang ini telah memaksakan pernikahan terlebih dahulu, dan jika bukan karena kedatangan Feng Hao yang tepat waktu, King Wu akan terbunuh. Siapa yang mampu menanggung hal seperti itu? Terlebih lagi, karena itu, dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara bertemu King Wu. Dia terlalu tidak tahu malu. Beri mereka pernikahan yang lengkap. Mungkin itu bisa mengubah hal buruk menjadi hal baik. Mata Grand Elder berkedip. Pernikahan. Holy Lord Oksados tertegun, dan ekspresinya melembut. Itu benar. 725. Mata semua orang berbinar mendengar kata-kata tetua itu, dan mereka mengangguk. Mereka telah memikirkan kemungkinan terburuk, namun mereka tidak pernah memikirkan hal ini. Memang benar, jika mereka bisa membangun hubungan baik dengan Feng Hao dan King Wu, bukankah mereka bisa mendapatkan perlindungan keluarga Feng? Itu adalah sebuah pencapaian besar. Jika mereka memiliki perlindungan keluarga Feng, Sekte Iblis Bayangan Gelap tidak akan lagi takut pada aliansi cahaya, dan mereka bisa sekali lagi memasuki mata dunia secara terbuka. Ini adalah impian mereka. Radiance Alliance seperti gunung besar yang menekan hati mereka, membuat mereka sulit bernapas, dan mereka hampir kehilangan semua harapan. Tapi sekarang, secerca harapan muncul di hadapan mereka. Ini salah kami karena memaksakan pernikahan. Kami akan pergi dan meminta maaf. Kakek tua lainnya berdiri dan berkata dengan suara nyaring. Menghidupkan kembali Sekte Suci adalah keinginan dan aturan nenek moyang mereka, dan itu juga merupakan tujuan seumur hidup mereka. Untuk ini, mereka bisa menyerahkan segalanya. Bahkan nyawa mereka. Iya, ayo pergi dan minta maaf. Semua tetua berdiri, ekspresi mereka berapi-api, seolah-olah mereka menghadapi kematian dengan tenang. Itu tidak pantas. Sebelum Holy Lord of Shadows dapat berbicara, tetua yang berbicara sebelumnya keberatan. Apakah kamu takut mati? Penatua yang telah mengutarakan pendapatnya pertama-tama memandangnya dengan dingin dan mencaci makinya. Kamu tidak masuk akal. Wajah tetua itu memerah karena marah, dan dia berteriak dengan marah, kalian semua bergegas sekarang. Saya jamin Sekte Suci akan dihancurkan di tangan kalian. Ceritakan pendapatmu. Holy Lord of Shadows mengangkat tangannya dan menghentikan para tetua untuk berbicara. Apakah kamu sanggup jika dipaksa menikah jika itu terjadi pada istrimu? Maukah Anda memaafkan mereka jika mereka meminta maaf dan mengakui kesalahannya? Tetua itu berbalik dan berteriak ke arah kerumunan. Kata-katanya menenangkan para tetua agung satu demi satu. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tidak ada gunanya meminta maaf. Satu-satunya cara adalah dengan memainkan kartu emosional. Melihat bahwa mereka tidak berbicara, tetua itu menahan amarahnya dan berkata perlahan kepada Holy Lord of Shadows, apakah hal buruk dapat diubah menjadi hal yang baik kali ini sepenuhnya berada di tangan Holy Lord dan Holy Lord Madam. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan emosi dan kekerabatannya untuk menyelesaikan semua ini. Holy Lord of Shadows menghela nafas sedikit dan melirik ke arah para tetua di aula. Dia tidak mengatakan apapun saat dia berdiri dan berjalan ke aula dalam. Dia tidak bisa menyalahkan para tetua ini karena mereka semua melakukan ini demi perkembangan dan masa depan gereja suci bayangan. Sekarang setelah bencana terjadi, membunuh mereka tidak akan mengubah apapun. Itu hanya akan menambah kerugian mereka. Sekarang kamu tahu kamu salah. Melihat Holy Lord of Shadows yang malu di depannya, langsung memutar matanya dan memarahi dengan marah. Sun Mei, aku terpaksa melakukan ini. Kata penguasa suci bayangan tanpa daya. Jika gadis suci menolak untuk menikah, maka tidak akan ada putra suci di sekte tersebut. Ini memang sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Sudah sangat bagus mereka bisa menundanya sampai sekarang. Hah! Lansun mendengus pelan dan memalingkan wajahnya. Aku tahu ini sangat menyakiti Wu-er. Aku tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ayah. Aku tidak melindunginya dan membuatnya menderita. Holy Lord of Shadows tersenyum pahit dan berkata dengan rasa bersalah. Suaranya penuh rasa bersalah, menyebabkan Lansun menatapnya dengan heran. Aku tidak berharap dia memaafkanku. Aku hanya ingin memberikan putriku pernikahan yang lengkap. Kini, dia hanya ingin memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Saat malam tiba, bintang-bintang bersinar terang, bersaing dengan bulan. Cahaya bulan yang dingin menyinari, menambah rasa sunyi di malam itu. Feng Hao perlahan berjalan kembali ke istana perawan suci bersama King Meng kecil, yang tertidur karena bermain. Dia sangat berhati-hati dalam setiap gerakannya, seolah dia takut membangunkan gadis kecil di pelukannya. Serahkan padaku. Seorang pelayan cantik maju dan mengambil King Meng kecil dari pelukan Feng Hao. Dia berjalan keluar dengan pelayan lain dan menutup pintu, meninggalkan Feng Hao dan King Wu sendirian di kamar. Mata mereka bertemu, Feng Hao perlahan berjalan ke arah King Wu. Dia membungkuk dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan kecilnya yang dingin. Melihat wajah Kuyu dan kurus wanita cantik itu, matanya penuh dengan sakit hati. Wu Er, aku sudah membuatmu menderita. Kata-kata penuh rasa bersalah keluar dari mulutnya dan terdengar agak serak. King Wu menutup matanya dan dua aliran air mata mengalir di pipinya. Dia tidak tahan lagi dan melemparkan dirinya ke pelukan Feng Hao sambil menangis. Dia adalah wanita kuat dan mandiri yang tidak pernah menunjukkan sisi rapuhnya di depan siapapun. Namun saat ini, kelemahan hatinya tidak diragukan lagi terungkap. Jelas sekali bahwa setelah menderita pukulan yang begitu berat, dia sudah berada di ambang kehancuran. Jika Feng Hao tidak datang, atau jika dia datang beberapa jam kemudian, dia pasti berada di ambang kematian. Aku minta maaf, aku minta maaf. Hati Feng Hao bergetar dan dia hanya bisa menghiburnya. Setelah menangis selama beberapa jam, King Wu tertidur dalam pelukannya. Dalam tidurnya, alisnya yang ramping masih terkatuk rapat. Dia benar-benar terlalu lelah. Suara mendesing. Feng Hao dengan hati-hati menggendongnya secara horizontal dan perlahan berjalan ke tempat tidur di samping. Lalu, dia dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidur. Ketika dia hendak bangun, dia menemukan tangan King Wu masih memegang rat pakaiannya, seolah dia takut dia akan tiba-tiba pergi. Feng Hao merasa sangat tertekan. Dia dengan hati-hati naik ke tempat tidur dan memeluknya. Dia memegang rat tubuh lembut dan halusnya tanpa ada pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Seolah merasakan pelukan yang hangat dan akrab, King Wu sedikit menggeliat dan menemukan posisi yang nyaman di pelukan Feng Hao. Dia menyandarkan kepalanya di dadanya dan mendengarkan detak jantung yang kuat. Dia sedikit mengernyit dan perlahan menjadi rileks. Sudut mulutnya secara tidak sengaja memperlihatkan senyuman tipis. Feng Hao dengan hati-hati menyeka air mata di wajahnya dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Dia menatapnya dengan tenang dan tidak tahu kapan dia akan menutup mata dan tertidur. Cahaya bulan yang dingin menyinari melalui jendela, menutupi mereka berdua dengan lapisan riasan perak. Wu Er, ayahmu dan aku telah memutuskan untuk mengadakan pernikahan untukmu untuk menebus kerugian yang telah kami lakukan padamu kali ini. Lan Sun meraih tangan King Wu dan berkata perlahan dengan nada sedikit bersalah. Pernikahan King Wu dan Feng Hao keduanya memandangnya dengan heran. Ayahmu berharap kamu bisa memaafkannya. Dia hanya ingin melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ayah. 726. Malam Pernikahan Faktanya, King Wu bukannya tidak ingin membicarakan Feng Hao sebelumnya, tetapi Feng Hao hanyalah anak dari keluarga kerajaan pada saat itu. Dia takut akan menimbulkan masalah baginya jika dia memberitahunya, jadi dia tentu saja tidak ingin membicarakannya. Kemudian, setelah penjelasan jujur Lan Sun, Feng Hao mengerti apa yang terjadi. Memang benar, dari sudut pandang sekte setan bayangan gelap, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan para tetua pendiri. Lagi pula, tidak dapat dibenarkan jika tidak ada putra kudus. Ia juga samar-samar memahami bahwa ibu mertuanya pasti telah berjasa besar agar masalah ini tertunda hingga saat ini, namun ia tidak menyebutkannya sama sekali. Seketika, kemarahan di hatinya berangsur-angsur meredah. Bagaimanapun, ini adalah keluarga King Wu, dan hubungan mereka tidak bisa terlalu tegang. Feng Hao, jika kamu tidak keberatan, ayo adakan pernikahan untuk Mu dan Wu Er di hari terakhir Festival Api Suci. Bagaimana? Lan Sun bertanya pada Feng Hao dengan sangat sopan. Ini. Feng Hao merenung sejenak dan menoleh ke King Wu. Selama Wu Er bersedia, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. King Wu sedikit bingung ketika Feng Hao memandangnya. Wajah cantiknya memerah, dan matanya berkedip. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lama. Lan Sun tersenyum tipis dan menarik King Wu ke ruang samping untuk berbisik. Asteris dong 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 dong. Di alun-alun kuil bayangan, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Ada lautan segala jenis bunga, dan suara gong serta genderang terdengar sejauh ribuan mil. Orang-orang bernyanyi dan menari, dan itu sangat meriah. Wajah semua orang penuh kegembiraan. Mereka tahu betul bahwa pernikahan antara Feng Hao dan King Wu dapat diadakan, yang tidak diragukan lagi berarti gereja bayangan suci berada di kapal yang sama dengan keluarga Feng di kota Kekaisaran. Jelas sekali bahwa King Wu adalah nyonya suci dari gereja bayangan suci, dan ayahnya adalah guru suci. Jika gereja bayangan suci berada dalam masalah di masa depan, bagaimana Feng Hao bisa mengabaikannya? Oleh karena itu, ketika pernikahan mereka berdua dikonfirmasi, wajah para tetua senior dipenuhi dengan kegembiraan. Beberapa dari mereka bahkan menangis. Mengandalkan emosinya, dia akhirnya mengubah hal buruk menjadi hal baik. Ketiga tetua dan Holy Lord of Shadows duduk berdampingan di tangga. Keduanya tersenyum, dan sekelompok tetua berdiri di kedua sisi mereka. Saat itu tengah hari. Melolong. Petik 2. Raungan naga mengguncang sembilan langit dan meredam semua kebisingan. Semua orang melihat ke arah sumber suara gemuruh dan melihat seekor naga hitam besar terbang menuju alun-alun. Meskipun ini adalah kedua kalinya mereka melihat naga hitam ini, mata semua orang masih terkejut. Klan Feng Kota Kekaisaran memang layak menjadi negara adidaya di Kota Kekaisaran. Mereka bahkan bisa menjinakkan seekor naga. Di atas kepala naga, Feng Hao, berpakaian merah, memiliki senyum lebar di wajahnya saat dia memegang Little King Meng yang berseri-seri. Di sampingnya ada Lan Sun, yang sedang menarik King Wu, yang kepalanya ditutupi kain merah. Bada. Naga hitam kecil itu perlahan mendarat di depan karpet merah di alun-alun. Ia melingkar di sana, tubuhnya yang sangat besar mengintimidasi. Sua-sua. Feng Hao melompat dari kepala naga sambil menggendong King Meng kecil dan melangkah ke karpet merah. Lan Sun juga melompat turun bersama King Wu. Dong 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 dong. Petik 2. Tiba-tiba, suara gong dan gendang bergema di mana-mana, dan suara itu terdengar dari segala arah. Langit kembali dipenuhi hujan bunga, dan keharuman bunga menarik kupu-kupu. Itu adalah pemandangan yang indah. Mereka berempat berjalan di karpet merah yang lembut. King Meng kecil juga dengan patuh memegang tangan Feng Hao dan tidak berlarian. Bersama-sama, mereka perlahan berjalan menuju tangga. Pemandangan ini mematahkan hati semua anak muda, dan mata mereka dipenuhi kesedihan. Namun, generasi tua sangat gembira. Semasa hidup, mereka akhirnya bisa melihat kebangkitan agama suci. Putriku ada di tanganmu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Ketika mereka berempat menuruni tangga, Lan Sun menarik King Wu ke Feng Hao dan berkata sambil tersenyum. Ibu mertua, yakinlah. Feng Hao berkata dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi serius. En. Lan Sun menganggup dan meletakkan tangan King Wu di telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia menarik King Meng kecil ke samping dan membiarkan mereka berdua berjalan maju. Dia tahu betul bahwa pemuda ini tidak akan membiarkan putrinya dianiaya. Pertama membungku ke langit dan bumi. Setelah mereka berdua menaiki tangga, seorang lelaki tua berwajah merah yang berdiri di samping berteriak sekuat tenaga. Buku kedua pada orang tuamu. Suami dan istri bertukar busur. Setelah upacara, Lan Sun menarik King Wu dan King Meng kecil kembali ke aula samping, sementara Feng Hao tetap tinggal dan dipaksa minum oleh para tetua. Baru pada tengah malam dia kembali ke istana orang suci, dengan bau alkohol. Berjalan ke dalam kamar, dia melihat King Wu duduk di tempat tidur dengan gugup dengan tangan terkepal erat. Tiba-tiba, senyuman muncul di wajahnya. Wah. Saat dia mendekat, Feng Hao memanggil dengan lembut. En. King Wu mengangkat kepalanya dan menatapnya melalui kain kasa merah. Mulai sekarang, kamu adalah istriku. Mengulurkan tangan, Feng Hao menarik King Wu yang memerah dan berkata dengan penuh kasih sayang. Gadis itu mengenakan mahkota burung Phoenix di kepalanya dan mengenakan gaun pengantin ketat berwarna merah menyala, yang membuat tubuh giyok anggunnya terlihat seperti pegunungan. Dadanya yang kokoh, pinggang ramping, dan tonjolan bulat sempurna membuat sosoknya tampak seperti rasio emas. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia benar-benar cantik. Namun, bagian yang paling menarik adalah pinggangnya, yang tidak terlihat jelas, sehingga membuatnya semakin menarik. Sosoknya bergerak dengan sempurna. Menekan detak jantungnya, Feng Hao mengangkat kain kasa merah yang menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan menatap wajah menawan dan cantik itu dengan penuh kasih sayang. Dia mengenakan gaun merah, memiliki wajah yang lembut dan menawan, serta anggun dan anggun. Sepasang matanya yang menawan jernih dan jernih, dan jika seseorang melihatnya, dia akan tersesat selamanya. Kulitnya putih, lehernya hangat dan halus seperti batu giyok. Ditambah dengan payudaranya, membuat orang ingin melihatnya. Pipinya sedikit merah, hidungnya putih seperti batu giyok, dan bibir ceri yang halus. Seolah-olah mereka diukir oleh hasil karya surga yang luar biasa. Dia begitu cantik hingga menyesakkan, dan itu membuat Feng Hao merasakan gairah membara dari lubuk hatinya. Tidak lama kemudian, tubuh batu giyok putih muncul. Kulitnya lembut dan indah, berkilau dan bening, merah muda dan berkilau. Dia cantik dan sangat memikat. Kebingungan. Rambut hitam dan ramping King Wu tergerai. Dia cantik dan pemalu. Mulut kecilnya menghembuskan nafas harum. Matanya berair. Dia memiliki wajah cantik dan kulit merah cerah. Tubuhnya membingungkan. Menghilangkan semua kotoran, dalam pikiran Feng Hao, hanya ada keindahan di depannya. Tubuhnya ada. Tampaknya langit dan bumi sudah tidak ada lagi, dan segala sesuatu sudah tidak ada lagi. Hanya ada momen ini. Menarik tirai tempat tidur, dia berubah menjadi binatang buas. Dengan mata merah, dia menerkam tubuh batu giyok putih itu. Tak lama kemudian, rangan manis terdengar dari balik tirai tempat tidur, membuat pikiran seseorang menjadi kacau dan mempesona. Di bawah cahaya bulan perak di luar, samar-samar terlihat dua sosok manusia terjerat bersama. Mereka terus berguling-guling di dalam selimut berwarna merah menyala, membalikkan alam semesta. 727. Tendangan tajam. Hanya tiga tetua dan Holy Lord of Shadows yang ada di ruangan itu. Setelah beberapa saat, senyuman di wajah mereka menghilang. Kamu mungkin pernah mendengar tentang keluarga Feng, kan? Ketiga tetua meletakkan cangkir teh mereka dan meliriknya. Saya sudah mendengar sedikit. Penguasa suci bayangan mengangguk. Semua orang tahu bahwa klan Feng telah kehilangan senjata kaisar mereka. Meskipun kekuatan mereka telah berkurang, mereka masih merupakan eksistensi mengerikan yang layak diterima. Meski kehilangan lengan kirinya, ia masih memiliki lengan kanannya. Dengan tubuh keturunan kaisar, dia bisa berdiri di puncak. Namun, ada berita bahwa Radiance Alliance akan menantang keluarga Feng. Jika itu adalah kekuatan lain, semua orang bisa menilainya. Namun, tidak ada yang berani mengambil kesimpulan tentang Radiance Alliance. Itu karena Radiance Alliance tidak pernah gagal sejak lahir. Karena Radiance Alliance tidak pernah melakukan apapun yang mereka tidak yakini, semua orang mengira posisi keluarga Feng di kota kekaisaran akan hilang. Namun, keluarga di yang sudah ada sejak zaman kuno masih memiliki fondasi yang menakutkan. Bahkan jika mereka kehilangan kota kekaisaran, Radiance Alliance tidak akan berani membunuh mereka. Siapa yang bisa menebak kartu truf apa yang ditinggalkan kaisar bintang agung untuk keturunannya? Oleh karena itu, meskipun keluarga Feng diusir dari kota kekaisaran, fondasi mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan lain. Mereka masih bisa menyandang gelar keluarga kelima di dunia. Adapun sekte setan bayangan gelap, mereka bisa melampaui tempat suci lainnya dengan ahli racun mereka di tanah terlarang laut utara. Namun, di bawah penindasan terus-menerus dari Radiance Alliance, mereka tidak bisa dibandingkan dengan tempat suci lainnya sama sekali. Terlebih lagi, jika mereka tidak bisa melampaui Radiance Alliance, semua murid mereka hanya bisa bersembunyi di ruang kecil ini dan bahkan tidak berani keluar. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan, tetapi mereka harus bersembunyi demi warisan. Kalau begitu, apakah kamu masih ingin bergantung pada keluarga Feng? Ketiga tetua itu menyesap teh mereka dan menatapnya dengan tenang. Iya. Holy Lord of Shadows menganggup dan tersenyum pahit. Sekte bayangan gelap dulunya adalah tanah suci laut utara. Kami mempunyai perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan Radiance Alliance. Oh. Ketiga tetua itu mengerti, Sekte Setan Bayangan Gelap telah memudar dari pandangan dunia selama bertahun-tahun, jadi dia tentu saja tidak tahu tentang hal-hal ini. Lagi pula, jika dia tahu bahwa Sekte Iblis Bayangan Hitam dulunya adalah tanah suci laut utara, aliansi Radiance tentu juga akan mengetahuinya. Maka, Sekte Iblis Bayangan Gelap tidak akan ada. Tidak heran. Selama beberapa hari terakhir, dia menemukan bahwa tempat ini hanyalah sarang ahli racun. Dia selalu memiliki kecurigaan, tapi sekarang setelah kecurigaan itu terkonfirmasi, dia berkata, Setelah ini selesai, Aku akan memberimu sebidang tanah di kota Rahmat Ilahi dan membiarkan Gereja Bayangan Suci keluar. Terima kasih, tiga tetua. Holy Lord of Sado sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih. Dengan perlindungan keluarga Feng, Gereja Bayangan Suci akhirnya bisa kembali bersinar. Apakah kamu bangun? Melihat King Wu, yang sedang berbaring malas di pelukannya, membuka matanya, Feng Hao berkata sambil tersenyum. En. Merasakan tubuhnya yang tanpa cacat, King Wu memikirkan awan tadi malam. Wajah menawan Yu langsung memerah. Dia menutup matanya dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke arah Feng Hao. He he. Feng Hao tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia melihat King Wu dalam keadaan seperti itu. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat, matanya seperti tertarik oleh magnet. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ada pesona alami di wajahnya yang halus. Hidungnya indah, bibirnya memikat, dan bahunya bulat dan cerah. Ketika dia melihat ke bawah, warnanya seperti salju dan sangat mempesona. Merasakan kelembutan di tubuhnya, napas Feng Hao langsung bertambah cepat. Hatinya terbakar dan matanya menyemburkan api. Dia menundukkan kepalanya dan perlahan mendekatinya, mencium bibir merah mudanya. Sambil memegangnya di mulutnya, dia dengan hati-hati menyedot cairan harum di dalamnya. Seketika, wajah King Wu memerah. Saat Feng Hao hendak berbalik dan bangun. Ketuk, ketuk. Ayah, Bu, bangun. Ada ketukan di pintu. Suara kecil King Meng terdengar dari luar, menyebabkan tubuh King Wu bergetar. Dia segera terbangun dari kebingungannya. Bang! Dalam kepanikan, King Wu merentangkan kakinya yang seputih salju dan menendang seseorang dari tempat tidur sebelum dia sempat bereaksi. Orang itu berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Jadi, seorang gadis kecil menikmati tatapan penuh kebencian dari seseorang sepanjang hari, membuatnya berpikir bahwa seseorang sedang sakit. Tiga hari kemudian, Feng Hao, saatnya kembali. Ketiga lelaki tua itu tiba di Saint Lady Mansion pagi-pagi sekali dan berkata kepada Feng Hao. N. Feng Hao menganggup dan membawa King Wu dan King Meng kecil ke rumah guru suci untuk mengucapkan selamat tinggal kepada guru suci bayangan dan lansun. Chi. Mengaum. Dengan raungan naga, naga hitam kecil itu bangkit dan terbang menuju ruang gelap. Setelah beberapa saat, ruangan kembali normal. Kali ini, selain King Wu dan Little King Meng, ada juga dua pelayan cantik. Mereka tumbuh bersama King Wu dan King Meng kecil terbiasa dengan perawatan mereka. King Wu tidak tega meninggalkan mereka, jadi dia membawanya. Dalam tiga hari di gereja suci bayangan, dengan bantuan Feng Hao, Wu menjadi putra suci pertama dari gereja suci bayangan yang tidak menikahi Santa Perawan Maria. Tidak akan lama lagi ahli racun super akan lahir. Setelah ketiga lelaki tua itu membawa Feng Chen dan yang lainnya dari keluarga Feng di kabut barat kembali ke markas keluarga Feng, mereka menetap di wilayah cabang yang awalnya milik leluhur Feng Ni. Setelah mendapat penjelasan, orang-orang dari cabang ini dengan senang hati menerimanya. Namun, selama beberapa hari terakhir, Feng Chen dan yang lainnya merasa ada sesuatu yang salah. Semua murid keluarga Feng di sekitar mereka tampaknya tidak terlalu antusias terhadap mereka. Mereka bahkan memandang mereka dengan dingin dan mengejek mereka. Beberapa dari mereka yang lebih pemarah bahkan mengutup dan menyerang mereka. Hal ini secara bertahap mendinginkan antusiasme awal mereka. Apa yang sedang terjadi? Setiap murid keluarga Feng dari kerajaan kabut barat merasa bingung. Mereka merasa cabang mereka sepertinya terisolasi dan tidak bisa berintegrasi ke dalam keluarga besar keluarga Feng sama sekali. Ini karena nenek moyang kita Feng Ni kehilangan senjata penguasanya. Ketika Feng Chen bertanya kepada seorang lelaki tua dari cabang, lelaki tua itu menghela nafas dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Senjata berdaulat. Feng Chen tidak mengerti. Dia masih sangat asing dengan nama Soverein Weapon. Kehilangan senjata penguasa sama dengan kehilangan lengan keluarga Feng. Orang tua itu memberitahunya secara rincin mengapa dia diperlakukan dengan dingin oleh orang-orang klan dan bahkan kesulitan keluarga Feng saat ini. Apakah seserius itu? Feng Chen akhirnya memahami keseriusan situasi dan langsung terkejut. Leluhur Feng Ni kehilangannya. 728 Di dalam ruang aliran cahaya yang gelap gulita dan tak terbatas, seekor naga hitam dengan sosok perkasa dengan santai mengayunkan ekornya, seperti ikan di air. Ia bergerak sangat gesit, bergerak sangat cepat. Ruang kosong. Ketiga lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas. Naga hampa memiliki bakat bawaan dalam bidang luar angkasa. Dalam aspek ini, bahkan orang suci seperti dia tidak dapat menandinginya. Pertama, konsumsi. Walaupun seorang biksu bisa menggunakan tingkat pengolahannya untuk menembus ruang dan berjalan di dalam kehampaan, namun konsumsinya sangatlah besar. Oleh karena itu, bahkan seorang suci pun tidak akan mudah berjalan dalam kehampaan. Terlebih lagi, badai cahaya yang mengalir di ruang cahaya yang mengalir juga berakibat fatal bagi seorang saint. Jika seorang saint tidak dapat menghindarinya tepat pada waktunya, maka seorang saint pun akan memiliki peluang yang kecil untuk bertahan hidup. Kedua, kecepatan. Itu adalah prinsip yang sangat sederhana. Bagaimana mungkin orang yang bisa berenang bisa lebih cepat dari ikan di air? Ini adalah bakat bawaan. Itu adalah naluri, sama seperti perbedaan antara tubuh suci bawaan dan tubuh suci yang didapat. Oleh karena itu, naga adalah salah satu makhluk yang bahkan seorang suci pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ketiga lelaki tua itu juga sangat iri dengan hewan peliharaan naga Feng Hao. Mereka tidak bisa menahan nafas haru tentang keberuntungan anak ini setiap hari. Jika ada yang ingin membandingkan keberuntungan dengannya, mereka pasti akan menemui jalan buntu. Hingga saat ini, setelah melihat penampilan Feng Hao beberapa saat, dia masih tidak mengerti mengapa Feng Hao bisa memasuki area terlarang. Pemuda ini terlalu misterius. Dia seperti harta karun tak berujung yang tidak bisa digali sepenuhnya. Setelah beberapa hari, King Meng kecil, yang awalnya penasaran dengan ruang asing ini, juga tertidur di pelukan Feng Hao karena bosan. Feng Hao. Setelah ragu-ragu beberapa kali, ketiga lelaki tua itu akhirnya berbicara. Hem. Feng Hao memandangnya dengan ragu. Kau tahu, anggota klan masih berperasangka buruk terhadap cabangmu. Ketiga lelaki tua itu menghela nafas pelan dan berkata perlahan, sedikit kekhawatiran muncul di mata mereka. Jangan khawatir, tiga orang tua. Melihat ekspresi khawatirnya, Feng Hao tahu apa yang dia khawatirkan. Dia tersenyum sedikit. Kami adalah keluarga. Cepat atau lambat, mereka akan mengerti. Bagus kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Mendengar ini, ketiga lelaki tua itu menghela nafas lega dengan senyuman tipis di wajah mereka. Memang merupakan berkah bagi klan Feng untuk memiliki pemuda ini. Dia berbakat dan masuk akal. Tidak banyak anak muda seperti dia di dunia ini. Setelah hampir setengah bulan, mereka akhirnya tiba di base camp klan Feng. Ayo pergi. Sambil tersenyum, ketiga lelaki tua itu membawa Feng Hao dan yang lainnya ke suatu tempat. Ini adalah ngarai kecil yang tenang dengan perbukitan hijau dan air jernih, dan bisa dianggap sebagai tempat dengan keindahan luar biasa. Energi roh melingkarinya sementara awan dan kabut melayang, dan berkultivasi di sini pasti akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan usaha dua kali lipat. Di lembah ini terdapat banyak halaman dengan ukuran berbeda-beda yang tersebar secara acak. Dari waktu ke waktu, akan ada orang yang berjalan-jalan di dalamnya. Jika tidak, lembah ini akan tampak jarang dan tidak sejahtera seperti lembah-lembah lainnya. Lembah ini disebut Lembah Sungai Jernih, dan disitulah cabang Sekte Feng ini berada. Patriark, ini buruk, angin dan guntur bertarung dengan penduduk Lembah Azure. Seorang pria muda menerobos masuk ke halaman dengan panik dan berteriak keras. Di mana itu, Feng Chen berjalan keluar dari Aula dan mengikutinya menuju celah gunung. Bang! Dengan suara yang tajam, Feng Lei, yang sudah sangat berotot, terlempar oleh pukulan dari seorang pria di depannya. Dia memuntahkan setegup darah dan mendarat di kejauhan. Matanya dipenuhi ketidakpuasan. Kultifasinya sebenarnya cukup bagus. Sejak dia memiliki kristal bela diri dalam jumlah besar, kecepatan kultifasinya menjadi lebih cepat. Sekarang, dia sudah menjadi leluhur bela diri dengan tiga budidaya Jeroan. Namun, dibandingkan dengan murid-murid Feng di kam utama, dia masih jauh tertinggal. Terlepas dari bidang budidaya atau teknik bela diri, dia tidak dapat membandingkan Feng Lei. Para pemuda lainnya berteriak ketakutan ketika mereka menyerang pria itu. Bang! 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 Tanpa kecuali, semuanya dikirim terbang kembali. Keadaan menyedihkan mereka menyebabkan para murid yang menonton dari jauh mencemoh mereka. Mereka semua adalah murid muda dari cabang terendah klan Feng. Datang ke sini setiap hari untuk memprovokasi mereka sudah menjadi hal biasa. Para murid muda yang selalu berada di Clear River Valley tentu saja tidak akan menyebabkan mereka. Namun, Feng Lei dan yang lainnya yang baru saja tiba-tidak tahan apapun yang terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, adegan sebelumnya terjadi hampir setiap hari. Seperti yang diharapkan dari keturunan orang berdosa, mereka menjadi semakin buruk. Menurutku, cabang mereka ini tidak jauh dari kehancuran. Sungguh tidak berguna. Jika itu aku, aku tidak akan punya wajah untuk tinggal di klan Feng lagi. Ejekan itu membuat wajah Feng Lei dan yang lainnya menjadi pucat. Namun, mereka tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Mereka tidak mengerti mengapa semua orang begitu membenci penduduk Clear Valley dan bahkan menyebut mereka keturunan orang berdosa. Of! Pria yang baru saja menyerang itu mencipir. Betapa lemahnya! Aku hanya menggunakan satu tangan dan setengah kekuatanku. Kenapa kalian semua meringkuk di tanah seperti wanita? Anda! Mata Feng Lei dan yang lainnya menyemburkan api saat mereka menatapnya dengan marah. Mereka berjuang untuk berdiri dan maju lagi. Namun, bagaimana mungkin mereka, yang berada di alam leluhur bela diri, bisa menandingi pria yang sudah menjadi yang mulia bela diri alam kedua. Darah segar muncrat dan wajah mereka bengkak. Keadaan mereka yang menyedihkan membuat para murid tertawa dan mencemoh mereka. Berhenti! Ketika Feng Chen bergegas dan melihat pemandangan ini, dia langsung berteriak dengan suara tegas. Bang! Pria itu menutup telinga terhadap Feng Chen saat dia mengayunkan tinjunya, membuat Feng Lei terbang sekali lagi. Melihat Feng Chen yang marah, dia mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kenapa aku harus berhenti? Feng Chen hanya berada di puncak alam marsial leluhur. Dia tentu saja tidak mempedulikannya. Anda! Tubuh Feng Chen sedikit gemetar. Dia sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara. Dia berteriak dengan marah, kita semua adalah keluarga. Bagaimana kamu bisa memperlakukan keluargamu seperti ini? Keluarga, apakah kamu layak? Para pendosa dalam keluarga, kamu telah kehilangan senjata kekaisaran. Kesulitan keluarga Feng disebabkan oleh kamu. Tak tahu malu, keluarlah dari keluarga Fengku. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, sekelompok murid mulai mengutuk dengan keras. Mereka masih sangat muda, dapat dilihat bagaimana orang tua mereka mengajari mereka. Anda! Wajah Feng Chen memerah tetapi dia tidak bisa membantah. Bagaimanapun juga, leluhur mereka, Feng Ni, yang telah kehilangan senjata kekaisaran. Minggir! Kalau tidak, aku akan menghajarmu juga. Mata pria itu tajam dan auranya melonjak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan angin yang tak terlihat memaksa Feng Chen mundur beberapa langkah. Wajah Feng Chen sedikit pucat. Jika bukan karena Feng Chen sudah tua, dia mungkin akan memukulinya juga. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Feng Chen terpaksa mundur lagi dan lagi, meninggalkan bekas yang jelas di bawah kakinya. Ketika Feng Hao dan yang lainnya bergegas, mereka melihat pemandangan itu. Saat ketiga tetua hendak memarahinya, Feng Hao menghentikan mereka. Itu karena ketika dia pertama kali datang ke formasi teleportasi, dia sudah mengerti bahwa tidak mungkin mengubah orang-orang ini dengan paksa. Setelah menyerahkan Little King Meng ke King Wu, Feng Hao melompat turun. Bang! 729 Siapa kamu? Pria itu menghentikan langkahnya saat dia menatap pemuda asing yang turun dari langit. Dia memandang pemuda itu dengan hati-hati. Dia merasa terancam oleh pemuda itu. Feng Hao Hao R. Feng Chen, Feng Lei dan yang lainnya berteriak kaget. Mata mereka dipenuhi dengan sukacita. Pemuda ini sepertinya memiliki persona mistis. Kedatangannya langsung membuat mereka merasa nyaman. Mereka percaya bahwa pemuda itu bisa menyelesaikan semua masalah mereka. Feng Hao Para murid di kejauhan memandang Feng Hao dengan bingung. Pemuda itu terlalu asing bagi mereka. Mereka tidak mengenalnya sama sekali. Namun, peringkat budidaya Feng Hao mengejutkan mereka. Peringkat 4 Marsial Terhormat Peringkat budidaya seperti itu dianggap tidak buruk untuk anak seusianya. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi murid inti, dia setidaknya akan menjadi murid elit. Adapun mereka, mereka hanyalah murid biasa Feng Hao. Dalam sekejap, beberapa murid meninggalkan tempat kejadian dan segera terbang. Ketika Feng Hao melihat pemandangan ini, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia tidak berkata apa-apa dan hanya menatap pria di depannya sambil tersenyum tipis. Jangan bilang kamu juga bersama mereka. Wajah pria itu menjadi gelap saat dia bertanya. Nama keluarga ku Feng. Bukan. Feng Hao bertanya dengan lemah. Ekspresinya berubah suram. Perilaku seperti ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Kamu tidak layak. Pria itu berteriak dengan jijik. Benar. Kamu adalah pendosa dalam keluarga. Kamu tidak layak menyandang nama keluarga Feng. Keluar dari keluarga Feng. Keluarga Feng kami tidak membutuhkan orang sepertimu. Para murid di belakangnya mulai mengejek. Mereka tidak takut pada Feng Hao karena peringkat budidayanya yang tinggi. Itu seperti bagaimana mereka menghadapi penatua Feng Hang. Diam. Mata Feng Hao melebar saat dia mengaktifkan kitab suci pembekuan darah. Energi astral menyembur keluar dari tubuhnya saat sejumlah besar ki keluar dari tubuhnya, menyapu ke segala arah. Itu seperti gunung yang menekan semua orang, menyebabkan mereka menutup mulut saat menatap Feng Hao dengan wajah pucat. Siapa pemuda ini? Kenapa dia belum pernah melihatnya sebelumnya? Mereka bisa merasakan kekuatan agung dalam aura ini. Saat ini, mereka seperti perahu kecil di lautan luas yang bisa hancur kapan saja. Ini jelas bukan Wu Yuan biasa. Meski terlihat seperti Marsial Yuan biasa berdasarkan warnanya, bagaimana mungkin Marsial Yuan biasa memiliki aura yang sepi, sedingin es, dan seperti lautan. Begini caramu memperlakukan keluargamu. Mata Feng Hao jernih dan dingin, tanpa sedikit pun emosi. Kata-kata yang keluar dari mulutnya seperti ledakan guntur yang menghantam hati mereka dengan keras, menyebabkan wajah mereka menjadi semakin pucat. Anda, Feng Hao menunjuk pria di depannya. Jika ayah atau saudara laki-lakimu yang kehilangan hal paling berharga dalam keluarga, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja aku menghiburnya. Pria itu menjawab tanpa berpikir dua kali. Sangat bagus. Sudut bibir Feng Hao sedikit melengkung saat dia memarahi dengan tegas. Lalu, apa yang kamu lakukan sekarang? Kata-katanya menyentuh hati semua orang seperti sambaran petir, menyebabkan mereka saling memandang dengan cemas. Mulut mereka ternganga, tapi tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah katapun. Sudut bibir ketiga lelaki tua itu membentuk senyuman puas saat melihat pemandangan ini. Feng Chen dan yang lainnya menyaksikan dengan tenang saat ekspresi mereka menjadi tenang. Di Clear River Valley, beberapa murid berjalan keluar setelah mendengar keributan dan memandang pemuda asing itu dengan heran. Iya. Itu kesalahannya karena kehilangan hal yang paling berharga, tetapi jika Anda berada di posisinya dan kehilangan hal yang paling penting, apakah Anda akan merasa baik? Apa yang paling kamu butuhkan saat ini? Feng Hao terus berbicara ketika dia melihat mereka diam. Ekspresinya serius dan suaranya berat. Itu adalah logika sederhana yang dapat dipahami setelah beberapa pemikiran, tetapi tidak banyak orang yang memahaminya. Sekarang setelah Feng Hao menunjukkannya, hati mereka bergetar. Kehilangan hal yang paling penting, tidak diragukan lagi. Orang yang paling cemas dan khawatir adalah orang yang kehilangan hal tersebut. Mendengar ini, para murid lembah sungai jernih menangis. Mereka hidup dalam rasa bersalah sejak lahir. Selain itu, mereka harus menanggung tekanan dari dunia luar. Bisa dibilang jika bukan demi menjaga garis keturunan peninggalan nenek moyang mereka. Mereka tidak akan hidup seperti ini. Hidup sebenarnya merupakan bentuk penyiksaan bagi mereka. Lelucon yang luar biasa. Hak apa yang dimiliki seorang murid orang berdosa untuk mengatakan hal seperti itu? Di kejauhan, seorang pria dengan aura berat dikawal oleh beberapa orang saat dia terbang. Itu Feng Hai, dia benar-benar datang. Saya mendengar bahwa Feng Hai sekarang adalah murid elit yang paling menjanjikan untuk menjadi murid inti. Mem, dua tahun lalu, saya mendengar bahwa Feng Hai maju ke alam kehormatan bela diri peringkat 4. Saya khawatir peringkat budidayanya sekarang berada di puncak alam kehormatan bela diri. Para murid di kejauhan berbisik dan berseru. Mendengar kata-kata ini, murid-murid lembah sungai jernih terlihat tidak baik. Feng Lei dan yang lainnya juga memandang Feng Hao dengan cemas. Puncak alam kehormatan bela diri. Apakah dia mampu menahan orang seperti itu? Feng Chen juga memandangnya dengan cemas. Dengan peringkat kultivasi mereka, mereka secara alami tidak dapat melihat menembus wilayah Feng Hao. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar ini, mereka menjadi gugup. Puncak alam kehormatan bela diri. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Ekspresinya tidak berubah sama sekali saat dia diam-diam menatap pria yang mendekat. Tidak diragukan lagi, penjelasannya paling banyak akan membuat mereka mengerti apa artinya menjadi sebuah keluarga. Namun, jika dia benar-benar ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang ini, pemahaman saja tidak cukup. Satu-satunya hal yang dia butuhkan adalah membiarkan klan Feng mendapatkan kembali kejayaannya. Orang berdosa harus memiliki kesadaran sebagai orang berdosa. Feng Hai berdiri 3 meter di depan Feng Hao dan berhenti sambil berkata dengan dingin. Pada saat ini, pemahaman semua orang di klan Feng saat ini adalah bahwa cabang keluarga ini telah mematahkan lengan kiri raksasa keluarga dan melumpuhkan raksasa tersebut. Kejahatan seperti ini tidak bisa dimaafkan. He he. Feng Hao tersenyum tipis. Di depan 100 murid klan Feng, dia dengan tegas berkata, aku akan membiarkan raksasa klan Feng ini kembali ke posisi semula. Pria muda itu lembut dan tampan. Jubah hijaunya berkibar tertiup angin dan suaranya penuh percaya diri. Segera, pemandangan itu menjadi tenang. Semua orang memandangnya dengan heran, termasuk para murid lembah sungai jernih. Membiarkan klan Feng mendapatkan kembali kejayaannya tidak diragukan lagi merupakan tugas yang mustahil. Bahkan jika senjata kaisar kembali, itu paling banyak bisa melindungi posisi klan Feng saat ini. Keluarga nomor satu di kota kekaisaran sudah menjadi harapan besar bagi klan Feng. Namun, pemuda ini berkata bahwa dia akan membiarkan klan Feng kembali ke posisi nomor satu. Konyol! Setelah Feng hai sadar kembali, dia mencibir, hanya berdasarkan pada puncak budidaya kehormatan bela diri puncak non-atributmu. Katakan itu jika kamu bisa menahan salah satu seranganku. Aduh! Setelah mengatakan ini, dia menggerakkan tubuhnya. Marsial Yuan menyembur keluar dari tubuhnya dan membawa aura menakutkan. Sebuah tinju langsung menghantam dada Feng Hao. 730 Ledakan! Suara teredam terdengar di udara dan hembusan angin kencang menyapu segala arah. Debu beterbangan dan kerikil beterbangan kemana-mana. Mendesis! Saat debu meredah, pemandangan di depan mereka membuat semua orang menghirup udara dingin. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mulut mereka ternganga dan mata mereka berputar-putar. Tak satupun dari mereka bisa mengucapkan sepatah katapun. Feng Hai adalah orang yang kemungkinan besar akan menjadi murid inti. Dia baru berusia 23 tahun tetapi basis budidayanya telah mencapai puncak alam kehormatan Beladiri. Kemungkinan besar dia akan menerobos ke alam Raja Beladiri sebelum usia 30. Namun, inilah orang yang harus mereka hormati. Saat tinjunya menghantam, Feng Hao hanya mengulurkan telapak tangannya. Dengan kecepatan secepat kilat, dia langsung meraih tinjunya dan melarutkan kekuatan besar itu. Tubuhnya tidak bergerak sedikitpun, dan angin kencang di sekelilingnya bahkan tidak mengangkat ujung bajunya. Hati Feng Hai bergetar ketika dia menatap pemuda itu dengan senyum tipis di wajahnya. Telapak tangan dihadapannya, yang berkilauan dengan Marsial Yuan biasa, bagaikan cakar naga. Setiap kali dia mencoba memobilisasi Marsial Yuan di tubuhnya, kekuatan agung akan ditransmisikan dari telapak tangan dan langsung menyebarkan Marsial Yuan yang telah diakumpulkan, menyebabkannya lenyap. Tidak, dia bukan Raja Beladiri. Dia bisa dengan jelas melihat basis kultivasi pemuda di depannya. Dia tidak mengerti bagaimana pemuda dari peringkat keempat alam kehormatan Beladiri ini bisa menjadikannya, puncak alam kehormatan Beladiri tidak berdaya. keperakan yang tertinggal di sekitar telapak tangan, matanya melebar dan dia berseru, energi bintang. Suatu kali, dia cukup beruntung melihat seseorang dari keturunan Kaisar sedang beraksi. Nama pemuda itu adalah Feng Yu. Meskipun usianya baru 15 tahun, dia adalah orang nomor satu di antara generasi muda klan Feng. Dan yang diandalkan adalah energi bintang di tubuhnya. Apa? Energi bintang? Mendengar nama ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara keras. Mata mereka dipenuhi keheranan. Sebagai murid klan Feng, bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang energi bintang? Kita harus tahu bahwa Kaisar Klan Feng adalah Kaisar Bintang Agung. Dia adalah asal mula klan Feng. Sebagai keturunan, mereka selalu menganggap ini sebagai kehormatan tertinggi klan. Pada saat yang sama, mereka tahu dengan jelas di dalam hati mereka orang seperti apa yang mampu memiliki kekuatan bintang. Vena Kaisar. Hanya mereka yang memiliki keturunan Kaisar yang dapat memiliki kekuatan bintang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Keturunan orang berdosa ini sebenarnya berasal dari garis keturunan kekaisaran. Kita harus tahu bahwa setelah bertahun-tahun, pembuluh darah Kaisar klan Feng menjadi lebih tipis. Sekarang, sulit untuk memproduksinya dalam seribu tahun. Kemungkinannya terlalu kecil. Namun, dalam 30 tahun terakhir, dua orang muncul. Salah satunya adalah Wind Whisper, dan yang lainnya. Saat memikirkan keberadaan orang itu, semua murid mau tidak mau merasakan hati mereka membara karena gairah. Orang itu, sejak dia dilahirkan, sungguh luar biasa. Dia sudah berusia 25 tahun, dan budidayanya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Saat ini, dia adalah harapan klan Feng, harapan kebangkitan klan Feng, dan juga orang yang mungkin menjadi patriark berikutnya. Namun, pemuda tampan di depan mereka ini sangat asing. Jika dia adalah seseorang dari garis darah kekaisaran, maka sebagai murid klan Feng, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya. Mereka bingung dan curiga, tetapi ketika mereka memikirkan tekanan besar yang baru saja terjadi, hati mereka bergetar dan mereka tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Para murid lembah sungai jernih agak bingung dan tidak bisa dijelaskan. Orang-orang ini dibawa kembali oleh ketiga lelaki tua itu. Mereka hanya mengetahui bahwa dia adalah keturunan leluhur Feng Ni dan tinggal di kerajaan kecil. Sedangkan sisanya, mereka tidak tahu apa-apa. Garis keturunan kaisar. Orang tua dari Clear River Valley memandangi sosok tampan itu dan tidak bisa menahan gemetar karena kegembiraan. Matanya yang keru juga dipenuhi air mata. Sudah ribuan tahun. Setelah Feng Ni, tidak ada seorang pun dari keturunan kaisar di cabang ini karena semua murid berbakat telah memasuki berbagai area terlarang. Dan sekarang, ada orang hidup dari keturunan kaisar berdiri di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Namun, Feng Chen dan yang lainnya dari kabut barat tidak memahami apa itu kekuatan bintang. Namun, ketika mereka melihat tatapan kaget, bersemangat, dan berapi-api di sekitar mereka, mereka tahu bahwa kekuatan bintang jelas merupakan hal yang sangat menakutkan. Melihat punggung yang tegas dan lurus itu, hati mereka tiba-tiba melonjak karena kegembiraan. Pemuda ini akan selalu menjadi kebanggaan mereka. Pada saat yang sama, mereka teringat apa yang dikatakan ketiga lelaki tua itu. Pemuda ini akan menjadi eksistensi yang melampaui para suci. Ketika mereka memikirkan hal ini, hati mereka membara. Hei hei. Melihat keterkejutan di mata Feng Hai, Feng Hao sedikit tersenyum dan mengendurkan tinjunya. Dia berdiri di sana dengan punggung tegak, aura samar masih melekat di sekelilingnya. Citranya seperti gunung yang menekan hati setiap orang. Terlalu menakutkan. Semua orang merasa sedikit tercekik dan hati mereka sangat terkejut. Ada orang lain dari keturunan Kaisar dalam keluarga. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti apa artinya menjadi keluarga yang berkualitas. Dengan senyum tipis, Feng Hao mengamati kerumunan. Semua murid itu menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya secara langsung. Kejutan yang diberikan Feng Hao kepada mereka terlalu besar. Orang-orang dari keturunan Kaisar akan selalu menjadi fondasi keluarga, fondasi yang sangat diperlukan. Saat ini, mereka dengan hati-hati memikirkan apa yang dikatakan Feng Hao. Apa aku benar-benar melakukan kesalahan? Melihat ke belakang sosok yang pergi itu, mereka terdiam. Mulai hari ini, jumlah orang yang datang ke lembah Sungai King untuk melakukan provokasi berangsur-angsur berkurang. Karena melalui orang-orang ini, hampir semua orang di daerah ini mengetahui bahwa ada seseorang dari garis darah Kaisar di lembah Sungai King. Bisakah dia memimpin keluarga Feng menuju kejayaan? Setiap orang masih memiliki sikap ragu. Astaga! Ketika Feng Hao dan yang lainnya kembali ke halaman, ketiga lelaki tua itu membawa King Wu dan yang lainnya turun dari langit dengan senyuman di wajah mereka. King Wu dan dua pelayan cantik menatapnya dengan kaget. Pemuda ini sebenarnya berasal dari keturunan Kaisar. Sebagai anggota gereja suci bayangan, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui hal-hal ini? Garis darah Kaisar adalah konstitusi yang melampaui tubuh ilahi dan tubuh suci yang terhubung. Di saat yang sama, mereka juga mengerti mengapa Mu Wu dipukuli dengan sangat parah hari itu. Segera, mereka diam-diam berduka untuknya sejenak. Bukankah memprovokasi seseorang dari keturunan Kaisar berarti mencari kematian? Ini adalah. Feng Chen terkejut saat melihat King Wu dan yang lainnya. Segera setelah itu, dia bertanya pada Feng Hao. Ha-ha. Dengan senyuman di wajahnya, Feng Hao mengangkat Little King Meng. Meng, er, panggil aku kakek. Kakek. Dalam perjalanan ke sini, Feng Hao telah memberitahunya, jadi King Meng kecil patuh dan memanggil Feng Chen dengan manis. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan padanya, wajah kecilnya yang bulat penuh dengan senyuman manis. Terima kasih telah menonton!